Ya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan ibadah haji tahun ini, kita sudah tergabung dengan Ketua Umum DPP Ampuri Firman M. Nur. Selamat pagi Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama Sian Indonesia Today hari ini. Kalau kita bicara mengenai kuota ya tahun ini, Menteri Agama Yaakut Kholil Khomas menyampaikan Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji. Bagaimana kesiapan Ampuri untuk keberangkatan haji tahun ini Pak? Ya, terima kasih Mas Yudha. Ini sebuah kesyukuran bagi kita Mas Yudha. Setelah dua tahun kita tidak membangkankan jemaah haji sama sekali. Dan tahun ini Saudi Arabia menyatakan membuka haji untuk internasional. Dan Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, Indonesia pada tahun ini dari 1 juta jemaah yang diberi kesempatan untuk berhaji, Indonesia mendapatkan 100.051 jemaah. Artinya lebih dari 10% daripada kuota haji internasional. Ini sebuah kesyukuran. Dan ini dilaksanakan tetap dalam masa pandemi. Dan waktunya yang untuk pelaksana sudah sangat mepet sekali. Tapi Alhamdulillah Kementerian Agama, kemudian Komisi 8, dan semua kementerian terkait. Maksud juga kami asosiasi. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada dua, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Yudha. Selama di Indonesia sebelum bukan, memang ada unsur kuota reguler sebanyak 92.800 sekian. Sedangkan ada kuota haji khusus sebanyak 1.226 kuota. Nah kami ampuri sebagai asosiasi penyelenggara haji dan umroh Hidha Indonesia membawahi IHK haji khusus sebanyak 7.226 kuota. Nah semenjak diumumkannya keberangkatan ini, sebetulnya kami telah melakukan persiapan-persiapan untuk memastikan bahwasannya akomodasi jemaah selama di Saudi Arabia bisa tetap diberikan dengan baik, dengan standarisasi sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimal, ditetapkan oleh Kementerian Agama. Begitu juga hal-hal yang sifat lainnya akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Namun saat ini kita dalam proses memastikan jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan. Karena dalam keberangkatan kisah haji tahun ini dalam kondisi pandemi dengan jumlah terbatas kuota 1 juta dan Indonesia mendapatkan 101.151 ini, kita harus memastikan bahwa jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan betul-betul bisa memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia. Bagaimana tadi? Perlu memastikan bahwa jemaah yang berangkat adalah jemaah usia di bawah 65 tahun. Nah ini kan kita mensortir dari jemaah yang sudah tunda lunas, yang sudah siap berangkat pada tahun 2020 yang lalu dan mereka sudah melunasi biayanya semuanya. Namun karena ada masih ketentuan-ketentuan tersebut, melakukan sortir. Dan kami berharap para jemaah tersebut yang belum terpilih untuk berangkat tahun ini bisa memaklumi kondisinya karena kondisi haji tahun tetap dalam jumlah terbatas dalam kondisi pandemi. Nah bagi yang jemaah yang sudah ditetapkan ketetapan untuk diberangkatkan tahun ini, memang harus dipastikan bahwasannya, memang batasan usianya sampai 65 tahun sampai 3 Juni 2022 ini dan juga setelah melakukan vaksinasi, ini juga penting. Jadi kita berharap sama-sama sinergi, pertama adalah dari jemaah juga melakukan proaksi, melakukan persiapan dan tentuan dari kemenang dan asosiasi setelah seluruh penyelenggahan dikhusus juga melakukan persiapan, membantu untuk melakukan persiapan yang bisa dilakukan dengan baik. Iya, Pak Firman, tadi selain kabar baik dengan adanya keberangkatan setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi, tapi di sisi lain juga ada kendala terkait dengan usia maksimal 65 tahun. Sudahkah ada solusi terkait hal ini, Kak? Karena misalkan kita kasih contoh nih, Pak, ada pasangan suami istri tapi mereka berbeda usia. Ya, salah satu bisa jadi tidak berangkat karena sudah lebih tua ya dan akibatnya salah satu harus mundur. Seperti apa ini, Pak? Prosedurnya, kemudian sosialisasinya, pengembalian dan lainnya, dan seperti apa? Seluk-beluk yang terkait dengan hal ini, Pak? Iya, yang pertama adalah tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Masjidat Adi, akan ada problem-problem yang tinggul, khususnya karena batasan usia. Dan ini banyak sekali terjadi adalah pasangan yang salah satu dari pasangan tersebut, termasuk yang bisa diberangkatkan, sedangkan pasangannya tidak bisa diberangkatkan. Nah, untuk jamaah yang dalam kondisi terpisah dari keluarganya, karena satu bisa berangkat dan satunya tidak, ini diberi opsi. Bisa salah satu yang berangkat mundur, kemudian digantikan dengan yang lain, atau berangkat yang sudah dipastikan berangkat, salah satunya berangkat tahun ini. Artinya, pemerintahan-pemerintahan agama dalam hal ini melakukan purifikasi awal, bahwasannya kesedihan jamaah-jamaah yang namanya disebutkan tersebut. Apakah mereka sanggup untuk bisa berangkat tahun ini dalam kondisi walaupun terpisah dengan keluarganya. Tapi, kami dari haji khusus, termasuk diantaranya kami sendiri sebagai penyelenggara haji khusus di Mount Sviral Treadwell, mendapatkan cukup sekitar 10 persen, sampai 15 persen dalam kondisi terpisah karena usia. Dan mayoritas, mereka menyatakan bahwasannya menunggu tahun depan untuk diberangkatkan. Dengan berharap tahun depan, haji tahun ini bisa sukses berjalan dengan baik, sehingga tahun depan haji bisa berjalan normal, kuasa normal, kita bisa berangkat dengan pasangan masing-masing. Itu yang biarlah. Karena ini, Mas Yuda, kepastian batasan usia ini mutlak. Harus kita ikuti, tidak bisa kita negosiasikan. Karena nanti semuanya akan terkunci melalui sistem ketika mengajukan visa. Jadi, dari paspor ketahuan usian di atas 65 tahun, otomatis tidak bisa kita proses visanya. Jadi, dari awal ke sekarang, dalam beberapa hari yang terpisah ini untuk melakukan politikasi, kita harapkan proaktif jaman dan menentukan keputusan. Ya, papi yang terpisah dari keluarga yang terpisah merasa tidak nyaman karena harus berangkat sendiri, sedangkan pasangan tidak berangkat, silahkan untuk menyampaikan melalui kementerian agama atau melalui penyelenggara PHK masing-masing di mana mereka terdaftar, untuk bisa menyatakan bahwa mereka bisa ditanggungkan keberangkatan tahun depan, syarat bisa bersama dengan pasangan masing-masing. Dan begitu juga dengan keluarga. Ada juga keluarga terpisah, ayah, ibu, dan anak. Kondisi adalah pilihan jamaah. Dan kita berharap semua kita bisa memalui kondisi. Karena tadi yang saya sampaikan, puasanya haji tahun 2022 ini tetap dalam haji protokol COVID. Dan dalam masa pandemi, kuotanya juga terbatas. Iya, Pak Firman, dengan kuota yang terbatas, kemudian ada prasarat usia maksimal 65 tahun, pastinya akan banyak jemaah haji yang tertunda. Dan tadi seperti Bapak katakan, beberapa di antara mereka tidak berangkat, masih berkeinginan untuk berangkat tahun depan. Lalu seperti apa nih Pak? Kalau saya memikirkan sederhananya, pasti akan membluda, kebunan antrian akan semakin panjang, dan kesempatan untuk berangkat juga semakin kecil. Ya, memang yang pertama adalah para jamaah yang sudah tunda lunas dari tahun 2020 tetap menjadi prioritas utama. Tapi dalam berasih peskan peser. Nah, dalam pesan peser 2020 itu ada sekitar 221 ribu kuota kita. Namun realisasinya tahun 2022-nya hanya dibangkatkan sebanyak 100 ribu saja. 45 persen dari kuota normal. 100 ribu 51 jamaah. Nah, artinya memang ada 55 persen jamaah yang harus diberangkatkan di tahun depan dan menjadi prioritas diberangkatkan tahun depan. Jadi begitu. Dan kita harap sistem ini semuanya melalui sistem SIF Kohat dan terbuka sekali. Sebagaimana saat ini untuk peribrikasi, nama itu terpapang di website-website, di website kemenak, dan juga dikanwil kemenak. Dan bahkan kalau kami dihaji khusus, kami mendapatkan surat resmi di tanah tangan tiap halaman nama-nama yang sudah terpilih. Nah, nama-nama yang sudah terpilih untuk berangkat harus setelah melakukan peribrikasi. Kalau saat ini mereka menyatakan siap, harus sampaikan siap, sehingga kemenak bisa melanjutkan prosesnya. Kalau tidak siap karena terpisah keluarga, karena kurang nyaman, karena terpisah keluarga, baik pasangan, atau orang tua, atau anak lain sebagainya, saya akan untuk menyampaikan, jangan sampai nanti terproseskan. Nah, yang kedua adalah, waktu keberangkatan sekarang sudah semakin dekat. Secara administrasi, perlu segera untuk disiapkan masing-masing. Pertama, kesediapan paspor. Paspor harus masih berlaku sampai Januari 2023. Jadi, karena persyaratan untuk ke Tanah Suci, minimal 7 bulan, masih berlaku paspornya sampai dia berangkat. Nah, bagi-bagi yang sudah, bagi jamaah yang melihat paspornya, masih berakhir di Januari 2023, setelah untuk memperbaharui paspor. Begitu juga bagi jamaah yang, mungkin sampai saat ini, terpilih, tapi vaksinasinya belum lengkap, masih sudah. Harus sudah untuk melengkapkan vaksinasinya. Karena persyaratan vaksinasi, lengkap ini bagian pada persyaratan mutlak juga, jadi batas usia dan vaksinasi. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah, menjaga kesehatan. Karena waktu yang tersisa untuk keberangkatan sudah kurang dari sekitar 1 bulan, mungkin ya. 1 bulan, karena perangkatan awal untuk jamaah reguler itu setiap akan berangkat pada tanggal 4 Juni, dan haji khusus akan berangkat pada tanggal 17 Juni 2022 ini. Sudah semakin dekat, kita harus melakukan persiapan kesehatan. Karena perlu kita ketahui bahwanya, haji pada tahun ini tetap dalam masa pandemi, kemudian ada pembatasan, kemudian ada protokol COVID, dan PCR jadi persyaratan salah satu sebelum keberangkatan. Jadi penjagaan kita atas menjaga stamina, kesehatan kita itu sangat penting, Mas Yudha. Pastikan sehingga nanti dalam perjalanan, na'udzubillah, menjelang keberangkatan, papar COVID, sehingga terhalang keberangkatannya. Dan ini juga akan cukup menimbulkan ketidaknyamanan bagi jamaah. Jadi siapapun 100.051 jamaah yang sudah terpilih, dari sekarang harus sudah memperhatikan kesehatannya, melakukan olahraga. Dan perlu diketahui bahwa haji tahun ini adalah laksanakan di bulan Juni dan bulan Juli, itu termasuk di puncak musim panas di Saudi Arabia, suhunya sekitar 50 derajat. Jadi perlu stamina yang cukup kuat, dan memasukkan vitamin yang baik bagi jamaah. Baik Pak, ini terkait dengan yang jamaah haji sudah membayar lunas, kemudian masih tertunda, dan di satu sisi mereka misalkan usia sudah maksimal 65 tahun, Pak. Dan mereka pastinya tidak bisa berangkat. Sementara di tahun depan, mereka masih berharap ada kebijakan yang direvisi oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi seandainya, tetap dengan kebijakan usia yang maksimal 65 tahun, sudah adakah strategi untuk mengatasi kendala ini, Pak, dari pihak pemerintah Indonesia dan juga asosiasi? Ya, yang pertama kami lihat bahwasannya arah untuk pelaksanaan ibadah ini terbuka untuk umum semakin besar, Pak. Sebagaimana kita tahu masih ada, Umbroh saat ini sudah tidak ada batasan usia. Jadi Umbroh sampai Romo Abed kemarin puncaknya, tanggal 27 Romo Abed kemarin, Masjid Haram perlu kembali lebih penuh dari sebelum pandemi. Sampai radius 3 km orang melaksanakan sholat perawih dari sekitar Masjid Haram. 2 kg, lebih dari 1 kg. Jaraknya orang masih berjamaah Tarawih dan sahajib ikut dengan jamaah Masjid Haram. Luar biasa. Dan itu sudah dijalankan tanpa ada protokol COVID. Nah, namun karena haji ini, tahun ini adalah haji yang pertama di masa pandemi, tentu akan ada ketentuan-ketentuan. Dan kami berharap sekali, tahun depan, semuanya kembali normal, Mas Yudha. Melihat dari pengataman sukses dan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan kemarin dengan full kapasitas, saya berharap juga tahun depan Saudi Arabia kembali melaksanakan ibadah haji dengan full kapasitas kembali. Dan ini tentunya akan menjadi kabar gembira jika betul-betul terlaksana. Karena kami terus terang, bersama Kementerian Agama melakukan banyak diskusi. Bahkan sebelum ada ketentuan batas, kita berimajinasi kalau seandainya kuota itu terbatas, tentu kita akan memprioritaskan usia lanjut, Mas Yudha. Tapi Allah, karena kebijakan bukan kebijakan pemerintah Indonesia, kebijakan yang punca Saudi Arabia, tentu kita harus mengikuti mereka. Dan kami yakin sekali, insya Allah setelah evaluasi haji tahun ini, Kementerian Agama, sama negara-negara OKI, dan juga termasuk asosiasi, akan cuma merupakan masukan kepada pemerintah Saudi Arabia dalam pelaksanaan evaluasi nanti. Kuasanya sudah seyoknya di tahun depan, haji bisa terbuka dengan normal, tanpa ada batasan usia kembali. Sehingga jamaah-jamaah yang sudah menunggu lebih cukup lama. Karena masa tunggu di Indonesia kan lebih dari 35 tahun. Kalau kita buat rata-rata, hampir 20 tahun rata-rata, sehingga batasan usia sangat-sangat menjadi kendala bagi jamaah. Karena memang usia-usia di atas 65 tahun ini cukup banyak dalam porsi antrian yang harus kita berangkatkan. Baik, terima kasih Pak Firman untuk perbincangannya pagi hari ini. Selamat bertegas kembali, Pak. Terima kasih.